Dua tahun bukanlah usia matang untuk sebuah inisiasi gerakan moral. Dua tahun juga bukan waktu yang pendek untuk sebuah konsistensi yang lebih banyak diacukan daripada partisipasi. Mereka adalah individu-individu keras kepala yang tak mudah menyerah. Terus setia berbuat agar kegiatan mereka bisa merubah kebiasaan orang mengotori Ciliwung. Mereka adalah komunitas peduli Ciliwung atau KPC. Memperingati dua tahun aksi mereka yang setiap akhir pekan aktivitasnya adalah mulung sampah Ciliwung, KPC menggelar kegiatan sederhana berupa mulung istimewa, lomba mengumpulkan biota Ciliwung Bogor, dan penanaman pohon. Kegiatan ini mereka pusatkan di pinggiran Kali Ciliwung Komplek Kedung Badak Baru RT09 RW12 Tanah Sarial Bogor. Pulauan anggota dan simpatisan Ciliwung ambil bagian dalam kegiatan ini. Seperti biasa, warga sekitar tetap acuh dengan aksi mulung sampah yang dilakukan KPC ini. KPC yang mengawali mulung perdana pada 14 Maret 2009 silam bukan tak berusaha melibatkan masyarakat sekitar bantaran Ciliwung. Bahkan dua kali komunitas yang berbitra dengan bidang kebersihan Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Bogor untuk penanganan sampahnya ini selalu menggelar lomba mulung sampah Ciliwung antar kelurahan. Selain itu, hampir di setiap pelaksanaan aksinya mereka senantiasa memberi tahu RT RW setempat dengan harapan warga bisa bergabung. Meski terkesan tak lazim dan mustahil sampah Ciliwung Bogor bisa teratasi dengan aksi mereka, tetapi demi Ciliwung bersih dan kehidupan yang lebih baik, mulung Ciliwung akan terus mereka lakukan. Berhasil juga akhirnya dua tahun, saya seperti merasa terjebak dalam air ini, air Ciliwung ini. Karena apapun yang terjadi, bisa bersih atau tidak, bisa baik kembali atau tidak, sungai ini sedikit banyak dipengaruhi oleh upaya kita. Walaupun kita tidak bisa membersihkannya, tapi setidaknya apa yang kita lakukan ini bisa mendorong orang untuk membersihkannya atau berubah perilakunya. Banyak orang yang pesimis dengan kegiatan ini pada awalnya, tetapi KPC bisa membuktikan sebuah mimpi besar pengelolaan dan pelindungan air bagi kehidupan manusia dilakukan dengan sangat sederhana dalam kesehariannya. Cukup dengan mengeluangkan waktu sekali sepekan dengan mulung sampah Ciliwung sebisanya. Semua ini dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan dan beban. Tak heran jika dalam beberapa kesempatan aksi mulungnya, cuma dua orang atau bahkan seorang diri saja. Backdrop logo komunitas dengan slogan Ciliwung Ruksak, Hiru Balangsak, menjadi saksi dan penanda. Dua tahun mereka bergulat dengan sampah Ciliwung. Kalau aku pribadi ya, sejak awal memang walaupun gak ada orang, gimana ya, batinku ya udahlah, apapun yang bisa aku lakukan, gak hanya karena aku pemulung atau apa gitu loh. Tak hanya mulung saja sebenarnya, susur Ciliwung, riset biota Ciliwung, hiburan bagi masyarakat bantaran Ciliwung, dan penanaman pohon menjadi bagian kegiatan komunitas ini. Dari semula, asalnya KPC dulu ada mulung, riset, terus PLH juga yang harusnya. Sekarang bertambah jadi ada pemulungan bibit, penanaman pohon, sama susur Ciliwung yang membuat kegiatan KPC ini semakin bervariasi. Apresiasi kegiatan KPC tak hanya muncul dari segelintir orang kubur saja. Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf dan pegiat Ciliwung dari DAS lainnya mengaku salut dengan idealisme KPC ini. dan saya sangat salut sama KPC dengan idealismenya, dengan segala ketembatasan, mengunggibin juga dijalanin. Jadi saya berharap KPC bisa ditularkan ke Jakarta. Bisa rantah kotaujian.com untuk media kerakyatan.